Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak bagaimana kabarnya hari ini Mudah-mudahan baik-baik saja semuanya sehat Materi kita kali ini yaitu pembelajaran yang ketiga Tentang meyakini Allah subhanahu wa ta'ala maha esa dan maha pemberi Untuk itu kita simak penjelasan Pak Eka yang satu ini Anak-anak sebelum kita masuk ke inti pembelajaran hari ini Perlu Pak Eka sampaikan bahwa ada hubungannya dengan Asmaul Husna Pengertian daripada Asmaul Husna Asmaul Husna merupakan nama-nama baik yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Secara harfiah pengertian Asmaul Husna merupakan nama-nama yang baik Asmaul Husna merujuk kepada nama-nama gelar sebutan sekaligus sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Yang indah lagi baik Allah memiliki 99 nama yang indah atau lebih terkenal dengan sebutan Al-Asmaul Husna Nama-nama tersebut merupakan cerminan dari perilaku Allah terhadap umatnya Karena itu jika nama-nama tersebut kita sebut sebagai suatu permohonan Misalnya akan mempunyai pengaruh yang sangat besar Sehingga kita dihancurkan ketika berdoa Diawali dengan menyebut Asmaul Husna Pengertian iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Secara bahasa iman berarti percaya atau yakin Secara istilah iman berarti diyakini di dalam hati Diucapkan dengan lisan dan dikerjakan dengan anggota badan atau perbuatan Jadi iman kepada Allah berarti percaya terhadap adanya Allah subhanahu wa ta'ala Dengan cara diyakini dalam hati Diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan nyata Tanda-tanda adanya Allah subhanahu wa ta'ala Melalui fenomena alam semesta Siapakah yang menciptakan alam semesta? Apakah tercipta dengan sendirinya? Tidak ada yang menciptakannya? Oh tentu tidak Alam semesta diciptakan oleh zat yang berkuasa Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Adanya alam semesta dan segala isinya Menunjukkan adanya Allah subhanahu wa ta'ala ya anak-anak Seandainya Allah tidak ada Tentu alam semesta ini tidak ada akan pulang Alam semesta ini tidak akan ada pulang Allah menciptakan dan memelihara alam semesta ini Nah selanjutnya Menyakini Allah subhanahu wa ta'ala itu Esa Apa maksudnya? Dalam asmal husna kita mengenal yaitu yang disebut dengan al-ahad Al-ahad artinya Allah ma'a Esa Esa artinya satu Tidak ada Tuhan selain Allah Allah tidak mempunyai anak Allah tidak mempunyai orang tua Hanya Allah yang wajib disembah Nah hal ini itu terdapat dalam surah al-ikhlas Ayat 1-4 ya anak-anak Pengertian al-wahab Al-wahab adalah salah satu subhanahu wa ta'ala Yang memiliki arti maha pemberi karunia Karunia merupakan hadiah yang bebas Dari imbalan dan kepentingan Makna lafal al-wahab Menekankan bahwa pada hakikatnya Tidak mungkin tergambar dalam benak Mengenai adanya yang memberi tanpa mengharap imbalan Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian kita juga wajib Meneladani asmaul husna al-ahad Di antaranya adalah Beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak boleh menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala Selalu memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Apa saja yang kita lakukan Untuk meladani asmaul husna al-wahab Satu Suka bersedekah Yang kedua Memberi dengan ikhlas Yang ketiga Berusaha memberi sesuai dengan kemampuan Nah demikian tadi anak-anak Penjelasan tentang pembelajaran yang ketiga Kita hari ini Mudah-mudahan Anak-anak paham dengan materi ini Dan mudah menerima materi kali ini Selamat belajar Dari Pak Eko cukup sekian Kurang dalam ya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton